Salam Jumat Tuhan Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu Lalu ia berfirman Aku sendiri hendak membimbing engkau Dan memberikan ketentraman kepadamu Saudara kasih Tuhan Musa menyadari Pada saat dia membawa bangsa Israel Keluar dari Mesir ke Tanah Kanaan Dia menyadari bahwa Semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan Tanpa kasih karunia Tuhan Tidak mungkin mereka sampai pada titik itu Dalam perjalanan mereka Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka Mereka pakai tenaga mereka Kekuatan mereka, pikiran mereka Tanpa melibatkan Tuhan Tapi bersyukur Musa adalah orang yang peka Untuk bisa melihat Segala sesuatu yang mereka capai saat itu adalah Karena kasih karunia Tuhan Lewat kasih karunia Tuhan itu Musa menjadi sadar Bahwa ada Tuhan di tengah-tengah mereka Demikian juga dengan kehidupan kita Kalau kita membangun kehidupan kita hari-hari ini Lihatlah kasih karunia Demi kasih karunia yang Tuhan sudah berikan Dalam kehidupan Anda Sehingga lewat kasih karunia Demi kasih karunia itu Anda bisa mengenal Tuhan Anda Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Anda Tuhan yang baik Tuhan yang senantiasa Menuntun langkah-langkah Anda Membuka pintu-pintu Yang seakan-akan tidak ada pintunya Kalau Anda melihat ke belakang Mungkin tidak ada jalan Tapi hari ini Anda berada di titik ini Semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan Lewat kasih karunia Tuhan Kenalilah Allahmu Maka dia akan membawa engkau Berjumpa dalam kuasanya, kebenarannya, dan mujizatnya Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati